Intro Halo apa kabar kalian semuanya Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan segala urusannya Kembali lagi di GOP Studio Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Max, Legion Tentara Bayaran tahun 2020 Berkisah tentang seorang tentara bayaran yang bernama Max Setelah dirinya lolos dari kematian Max pun melakukan segala hal untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik Namun keadaan pun harus berubah menjadi lebih buruk Ketika masa lalunya kembali mengusik dan menghantuinya Nah seperti apakah alur cerita selengkapnya Kita langsung gauhkan saja ke pembahasannya Kisah akan berfokus kepada seorang anggota tentara bayaran Yang bernama Max Saat ini Max bersama rekan-rekannya tengah menjalankan misi penyerangan Kepada kelompok bersenjata yang berada di sebuah hutan pedalaman Afrika Tengah Di tengah-tengah pertempuran itu pemimpin mereka yang bernama Louis Menyuruh Max mengejar dua orang musuh yang berusaha melarikan diri untuk meminta bantuan Dan tak perlu membutuhkan waktu lama bagi para tentara bayaran ini Untuk bisa menghabisi pasukan pemberontak tersebut sekaligus mengakhiri misinya dengan sempurna Misi pun berlanjut di sebuah gurun gersang tepatnya di negara Irak Kali ini Max ditugaskan sebagai seorang sniper Bersimunyi di atas bukit mengintai musuh dari kejauhan sambil menunggu perintah untuk melancarkan serangan Sekedar informasi Max merupakan orang yang sangat berbahaya memiliki kemampuan di atas rata-rata melebihi rekan-rekannya yang lain Pertempuran pun berlangsung cukup sengit akibat banyaknya musuh yang terus berdatangan Di sini Louis kembali meminta Max agar mengejar dua orang teroris yang berlari menuju sebuah rumah untuk meminta bantuan Sesampainya di rumah tersebut rupanya Max harus berhadapan dengan lebih banyaknya musuh yang tentu saja tak akan membiarkannya lolos begitu saja Namun justru di sini kita bisa melihat bagaimana kebrutalan seorang Max saat menghadapi mereka semua meskipun hanya seorang diri Betapa luar biasanya Max dimana ia mampu menghabisi satu persatu para teroris tersebut Sampai-sampai temannya merasa terkejut ketika melihat korban kesadisan Max yang penuh dengan luka tusuk dan sayatan pisau Misi pun kembali diselesaikan dengan sangat sempurna Tak lupa mereka semua berfoto bersama untuk sebagai kenang-kenangan dalam menjalankan pekerjaannya Tak cukup sampai di situ Sekarang para tentara bayaran ini sudah berada di sebuah hutan tepatnya di negara Kolombia Dan di misi kali ini mereka akan melakukan penyerangan kepada sebuah pabrik narkoboh yang berada di hutan tersebut Hingga saat semua anggotanya telah bersiap di posisinya masing-masing Louis Sang pemimpin meminta satu-satunya anggota perempuan yang bernama Magpie untuk memulai penyerangan Seperti biasa mereka bisa dengan mudah menyelesaikan setiap misi-misinya menghabisi seluruh musuh tanpa kesulitan sedikitpun Kala itu Mag berhadapan dengan seorang wanita yang hanya berstatus sebagai pekerja Tiba-tiba sebuah granat meledak tepat di hadapannya hingga membuatnya terpental Di saat itu pula Max melihat salah satu temannya bernama Ed berusaha mengejar seorang wanita yang berlari masuk ke dalam hutan demi menyelamatkan diri Meskipun Max merupakan orang yang sangat kejam namun ia tak akan berdiam diri begitu saja ketika melihat seorang wanita yang hendak dilecehkan Max pun langsung berlari mengejar mereka berdua untuk menyelamatkan si wanita ini dari aksi bejah temannya tersebut Ia berhasil mengajar si Ed sehat akan menusukan senjata pamungkasnya Ed yang tak terima balik menghajar Max hingga ia jatuh tersungkur Emosi yang sudah tak terbendung serta hasrat yang tak tersalurkan membuatnya nekat menghabisi Max saat itu juga dengan cara menggerek lehernya Sementara si wanita sendiri memilih untuk meledakan dirinya sendiri dengan menggunakan sebuah granat milik Ed yang terjatuh Di sini Ed pun mencoba berbohong dengan sangat meyakinkan jika ia telah melihat Max sudah tewas akibat sebuah ledakan saat berada di pondok Louis pun merasa heran ketika melihat senjata milik Max yang tergeletak begitu saja Padahal mereka tahu betul jika Max bukan tipe orang yang suka meninggalkan senjatanya dalam kondisi apapun Namun karena waktu yang sangat terbatas ia meminta semua anggotanya ini agar segera meninggalkan area tersebut untuk menuju ke titik kumpul Sementara Max yang dianggap sudah tewas oleh teman-temannya rupanya ia masih bisa bertahan hidup meskipun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Saat itu juga Max memaksa berjalan menyusiri hutan tersebut dengan langkah gontai akibat harus menahan rasa sakit yang tak tertahankan Hingga akhirnya ia pun kembali tak sadarkan diri tepat berada di lingkungan sebuah Keesokan paginya tampak Max sudah mulai tersadar dari pingsannya meskipun masih belum bisa bicara Elias yang sudah ada disitu menjelaskan jika infeksi yang dialami Max lumayan cukup parah dan bisa saja membunuhnya Namun Elias juga mengatakan jika dirinya sudah menyuruh seorang dokter untuk menjahit luka di leher Max serta memberikannya obat antibiotik Saat itu juga Elias pun membawa Max pergi menuju ke sebuah gereja tempatnya beribadah Disini ia pun meminta Max agar membersihkan gereja tersebut sebagai bentuk balas budi untuk pertolongan yang telah Max dapatkan darinya Setelah bersih-bersih Elias menawarkan Max untuk beristirahat terlebih dahulu di tempat ini dan menempat di kamarnya Padahal ia sama sekali tak mengetahui atau mengenal latar belakang Max sedikit pun Kemudian ia pun mengajak Max untuk melangsungkan makan siang sebagai upah karena Max sudah membersihkan gerejanya Tak lupa ia pun memperkenalkan Max kepada seorang wanita bernama Esther yang bekerja sebagai juru masak di tempat ini Serta seorang peneta muda yang bernama Tiago sebagai asisten pribadi Elias saat dirinya beribadah memimpin jemaat Melihat kehangatan dan kebaikan Elias, Max pun mulai memperkenalkan dirinya dengan menuliskan namanya di secari kertas karena masih belum bisa bicara Elias meyakini jika pertemuan keduanya bukanlah suatu kebetulan melainkan ada sebuah hikmat dibalik semua yang sudah ataupun yang akan terjadi ke depannya Keesokan paginya Max yang sedang bersih-bersih menemukan sebuah senjata jadul yang menarik perhatiannya Di saat itu pula Elias datang dan mengatakan jika senjata tersebut milik dari seorang peneta yang sudah meninggal untuk ia gunakan saat almarhum berburu babi Lanjut di siang hari untuk pertama kalinya Max ikut dalam ibadah yang dipimpin langsung oleh peneta Elias Tampak ia begitu fokus mendengarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Elias Tentang bagaimana seseorang harus saling mengasihi terhadap sesama sekalipun itu adalah musuh Yang mana hal tersebut telah membuat hatinya tersentuh mengingat semua dosa-dosa yang ada di dalam dirinya Serta menyesali apa yang selama ini telah ia perbuat sebagai seorang tentara bayaran Namun rupanya kehadiran Max telah membuat para jemaat merasa takut Akibat penampilan Max yang katanya menyeramkan ditambah ada bekas luka di lehernya Tiago yang mulai cemburu dengan adanya Max mengatakan kalau Max tak pantas untuk tinggal di tempat ini Dan ia menilai jika Max mungkin saja merupakan orang yang sangat berbahaya Untuk itu Elias pun memilih memberikannya sebuah seragam ibadah agar terlihat pantas ketimbang harus menyuruhnya pergi dari tempat ini Dia pergi menemui pendeta Elias Rupanya wanita tersebut sedang dikejar oleh dua orang anggota kartel yang kita sebut saja namanya Acing dan Salim Mereka pun dibuat kesal ketika bertanya kepada Max yang hanya diam saja tanpa mengeluarkan sepatah katapun Namun ternyata si Acing menyadari jika luka yang ada di leher Max merupakan sebuah tanda yang diberikan kepada farah pengkhianat Di sini Max pun berusaha menahan emosinya ketika Salim bersikap semena-mena dengan memintanya menyediakan makanan Dan dari fadapi omongan Max pun segera bergegas pergi ke dapur untuk menyediakan makanan Saat itu Elias berniat menemui Acing dan Salim tapi Max menahannya karena ia tak mau terjadi sesuatu yang tak diinginkan kepada papaneta Elias Lagi-lagi Max pun harus berusaha menahan amarahnya ketika mereka berdua menghina dirinya dan makanan yang telah ia berikan Jelas ini adalah sebuah kajiannya Elias pun tak ragu untuk memuji tindakan Max yang berhasil menyelamatkan si wanita tanpa melukai atau melawan musuhnya sama sekali Dan ia ingin semua orang yang hadir di sini agar bisa memetik pelajaran serta menjadikannya contoh dari apa yang telah Max lakukan dalam menghadapi musuh Namun tak lama kemudian datanglah Acing dan Salim yang berniat untuk mencari si wanita kembali Mereka berdua pun disambut oleh Elias dengan ramah dan penuh kehangatan Namun sikap mereka yang tak menghargai pendeta Elias membuat Max yang ternyata sudah bisa bicara ikut menyala percakapan mereka Max pun mengatakan jika si wanita yang mereka cari akan tetap tinggal di sini Hingga akhirnya ia pun harus terpaksa menghajar mereka berdua tepat di hadapan pendeta Elias Melihat kehebatan Max justru para jemaat ini berbonong-bonong meminta Max untuk mengajarkan mereka ilmu bela diri Tak lupa ia pun meminta maaf karena sudah tak bisa menahan amarahnya lagi Di sini Elias mengatakan jika ia tak tahu agama Max apa apakah Max percaya adanya Tuhan atau tidak Namun terlepas dari ketidaktahuannya tentang seperti apa masa lalu Max Ia pun setuju jika Max bersedia mengajarkan para jemaatnya ilmu bela diri demi suatu kebaikan Di sisi lain Acing dan Salim pun melaporkan kepada bos mereka yang ternyata adalah Louis Rupanya saat ini Louis dan para anggotanya telah menguasai kota kecil ini setelah mereka berhasil menghabisi kartel narkoboy sebelumnya Dan dengan kekuasaan yang dimilikinya sekarang ia tak akan segan untuk menghabisi siapa saja orang yang menentang perintahnya sekalipun itu merupakan warga setempat Acing pun mencoba berbohong dengan mengatakan jika dirinya telah dihajar oleh enam orang sekaligus Mendengar hal tersebut Louis pun tak percaya begitu saja Ditama Salim menunjukkan siapa seseorang yang telah menghajar mereka berdua di dalam sebuah foto Yang ternyata itu adalah Max Louis yang terkejut kemudian menghabisi Acing saat itu juga Sebagai bentuk kekesalan sekaligus menunjukkan betapa kejamnya dia ketika dirinya sudah merasa sangat marah Tanpa menunggu lama Louis bersama Ed mendatangi gereja tempat dimana Max berada Ia pun begitu terkejut ketika melihat Max sebagai anggota terbaiknya yang kini berpenampilan layaknya seorang pendeta Ia pun sedikit menjelaskan kepada Elias tentang siapakah Max sebenarnya Seolah-olah ingin memberi tahu latar belakang Max sebelum ia berubah seperti ini Louis pun mengatakan pastinya Max masih tahu tentang aturan dalam kelompoknya Max sudah melukai dua orang anak buah Louis Sehingga Louis pun akan melukai dua orang anggota Max yaitu Elias dan Tiago agar semuanya menjadi impas Max yang tak ingin menyeret siapapun dalam masalah pribadinya memilih untuk menerima undangan makan malam bersama Louis Yang akan diadakan di markas besarnya tepat jam 8 malam nanti Sejurus kemudian Max pun mendatangi markas besar Louis untuk memenuhi undangannya Ia menjadi bahan olok-olokan mantan rekannya karena penampilannya yang sudah jauh berubah Hingga akhirnya ia pun bertemu dengan Louis yang tengah menunggu kedatangannya sedari tadi Louis mengatakan jika ia dan timnya sudah tak harus menjalankan misi lagi untuk mendapatkan uang Karena di kota kecil ini ia sudah menjadi penguasa satu-satunya yang tentu saja bisa dengan mudah mendapatkan segalanya Louis pun memberi pilihan kepada Max untuk ikut lagi bergabung bersamanya atau Max segera pergi meninggalkan wilayahnya Dengan sangat tegas Max pun memilih akan meninggalkan kota ini secepatnya Ia pun tak akan ikut mencampuri urusan Louis bersama para anggotanya Dengan syarat mereka tak boleh mengganggu peneta Elias dan para warga setempat dalam menjalankan ibadahnya di gereja Di malam itu juga Max sudah bersiap dan berpamitan kepada peneta Elias untuk segera pergi meninggalkan tempat tersebut Namun rupanya Louis yang masih kecewa terhadap keinginan Max yang memilih pergi daripada bergabung kembali bersamanya Berniat untuk menghancurkan gereja tersebut sekaligus menghabisi Max Sebelumnya mereka pun terlebih dahulu menyandra Esther sehingga bisa dengan mudah melumpuhkan seorang Max yang terlihat pasrah tanpa melawan sama sekali Tak cukup sampai disitu Louis pun sampai mensalip Max seolah ingin melihatnya semakin menderita Di saat harus menahan rasa sakit akibat tusukan paku yang menancap ke setiap pergelangan tangannya Lalu kemudian mereka pun sudah bersiap-siap untuk segera menghancurkan gereja tersebut dengan cara menembakinya Dan untungnya Max terlebih dahulu berhasil meloloskan diri sebelum mereka benar-benar meluluh lantakan gereja tersebut Max pun kembali berhasil ditolong oleh peneta Elias dan Tiago dengan kondisi yang sangat memprihatinkan Mereka berdua begitu sabar merawat Max di dalam sebuah gubuk kecil yang berada di dalam hutan sekaligus satu-satunya tempat tinggal untuk bersembunyi Elias mengatakan jika dirinya dan Tiago berhasil meloloskan diri ketika penyerangan terjadi di malam itu Meskipun harus kehilangan Esther dan dua orang pembantu lainnya yang telah mereka habisi Mendengar hal tersebut Max pun tentu saja sangat bersedih dan hanya bisa meminta maaf Karena merasa jika apa yang sudah terjadi saat ini akibat kehadirannya lah yang secara tak langsung sudah menyeret pihak gereja Terlebih sebelumnya para kartel telah menculik warga setempat untuk dijadikan pekerja paksa Dan tak akan segan menghabisi mereka jika berani membantah Namun justru disini Elias menilai jika kehadiran Max sudah ditakdirkan oleh Tuhan Sebagai senjata yang bisa menghentikan kekacauan ini dengan cara terbaik menurut Max sendiri Beberapa hari kemudian kondisi Max pun sudah mulai membaik Ia pun terus melatih ilmu bela dirinya sebagai bentuk persiapan untuk melakukan balas dendam Bahkan Tiago pun memberikan sebuah senapan yang waktu itu sempat menarik perhatian Max Sekaligus satu-satunya senjata yang akan menemani Max nantinya Namun sialnya di saat Max sedang melatih fisiknya Serta Tiago yang tengah pergi menuju ke desa Tiba-tiba Elias dikejutkan oleh kedatangan dua anggota Louis yaitu Ed dan Wilson Seperti biasa Elias pun menyemutnya dengan penuh kehangatan Bahkan ia pun berniat untuk memberikan mereka berdua makanan Tapi inilah yang terjadi Selang beberapa lama Max pun datang dan betapa terkejutnya ia Ketika melihat pendeta Elias yang sudah terbujur kaku dengan penuh luka tembakan di sekujur tubuhnya Tanpa menunggu lama Max pun langsung bersiap untuk segera membalaskan dendamnya saat itu juga Dimulai dengan menyerang beberapa preman anak buah Louis yang tengah berada di dalam sebuah bar Ia pun bisa dengan mudah menghabisi mereka semua tanpa kesulitan sama sekali Tak lama kabar penyerangan yang dilakukan oleh Max pun terdengar sampai ke telinga Louis Kala itu Max by si pelapor mengatakan jika para korban rata-rata tewas dengan luka tembakan dan tusukan sebuah pisau Mendengar hal tersebut tentu saja Louis pun merasa sangat terkejut Karena ia berpikir tak akan ada yang bisa melakukan itu semua kecuali seorang Max Louis pun langsung mengerahkan pasukan intinya untuk segera mencari keberadaan Max Sementara Max sendiri harus berhadapan dengan preman rendahan yang tentu saja bisa dengan mudah ia lumpuhkan Tiba di lokasi Louis pun lagi-lagi harus dibuat kesal ketika mendapatkan anak buahnya Berhasil Max habisi Magba yang punya kebiasaan mencuri barang mewah dari para korbannya Ia pun tertarik oleh sebuah kalung salib yang terbuat dari emas Namun tiba-tiba Rupanya itu adalah sebuah jebakan yang sengaja Max siapkan untuk Magba Saat itulah Max mulai menyerang mereka semua secara tiba-tiba untuk kemudian pergi dari tempat tersebut Louis yang sudah mulai fanik membuka sayembara Bagi siapa saja yang bisa membunuh Max akan ia berikan bonus sebanyak 100 ribu dolar Sesampainya di markas besar ia pun meminta anak buahnya agar terus berjaga sepanjang hari Dan tak boleh membiarkan orang asing masuk sebelum ada izin darinya Terlihat para anggota Louis pun begitu bersemangat untuk bisa membunuh Max karena akan diberi bonus yang cukup banyak Sementara Max sendiri dengan sengaja menyerahkan diri kepada anak buah Louis agar dirinya dibawa menuju ke markas besar Tapi bukannya senang Louis yang menerima kabar jika anak buahnya berhasil menangkap Max dalam keadaan hidup Ia pun terlihat ketakutan lalu meminta agar Max segera dihabisi saat itu juga Namun semuanya sudah terlambat karena sekarang Max sudah berada tepat di depan markas besar dan berhasil menghabisi semua anak buah Louis Di saat itu pula Wilson muncul berniat untuk memeriksa keadaan di luar markas sekaligus anggota Dan disini Max pun harus bertarung satu lawan satu menghadapi anggota terbaik Louis yang dimulai dari Rodriguez Sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit namun pada akhirnya Max pun mampu dengan cepat menghabisinya Begitupun ketika melawan Henry meskipun ia mempunyai tubuh yang cukup besar tapi lagi-lagi Max bisa menghabisinya dengan cukup mudah Kini Max pun sudah tinggal berhadapan bersama Louis tapi tiba-tiba muncul Ed yang langsung menyerangnya Namun justru ia bisa dengan sangat mudah menghabisi si Ed ini tanpa kesulitan sama sekali Dan sekarang tak ada lagi siapapun yang bisa menghalangi pertarungan hidup mati antara Max dan Louis Pertarungan terakhir yang menjadi tujuan Max untuk menghentikan kejahatan di desa ini sekaligus membalaskan dendamnya atas kematian pendeta Elias Dan sepertinya mereka berdua memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda Karena disini Max pun tampaknya mudah untuk menyerang si Louis Begitupun Louis yang terlihat kesulitan meskipun dirinya menggunakan pedang Namun rupanya Max dengan menghabisi Louis dengan sangat mudah dimana tusukan terakhirnya ia persembahkan untuk pendeta Elias Akhirnya Max pun bisa menuntaskan misi balas dendamnya dengan sangat sempurna Sekaligus menghapus kekuasaan para kartel yang ada di kota kecil ini Saat itu ia dihampiri oleh Tiago yang memintanya agar Max bisa tinggal di tempat tersebut dan memulai kehidupan yang lebih baik Namun Max terpaksa menolaknya karena ia lebih memilih berkelana seorang diri untuk mencari sesuatu yang baru di dalam hidupnya Dan film pun tamat Goodbye Father